Ompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi masyarakat Manado dan Sulawesi Utara. Kembali Sapa Manado menyapa ruang informasi Anda dengan beragam informasi yang tentunya sudah kami siapkan, yang independen dan juga terpercaya ya Irama. Di hari terakhir di bulan Juli, gimana kabarnya Irama? Luar biasa Tasya. Luar biasa tentunya untuk menyambut bulan yang baru ya. Betul sekali, pertengahan tahun sudah terlampaui ya. Sudah terlampaui ya, dan kita memasuki setengah tahun yang kedua di tahun ini ya. Mudah-mudahan kita semua tetap semangat dan tetap menjalani hari-hari dengan tentu saja seperti Kompas TV ya, independen dan terpercaya. Betul sekali, dan selama 65 menit ke depan bersama saya Anastasia Lensun. Dan saya Irama Toy, langsung saja Tasya ini dia Sapa Manado Selengkapnya. Ya, informasi yang pertama Irama dan juga Saudara ini dua orang penambang emas di Desa Toruakat, Kecamatan Dumoga Timur. Tewas tertimbun material tambang saat sedang melakukan aktivitas pertambangan di lokasi pertambangan emas tanpa izin. Desa Bahkan, Kecamatan Lolaian, Kabupaten Bulamongondow, Sulawesi Utara. Dan ini kejadian yang lagi-lagi terulang ya Irama. Kita lihat informasi selengkapnya. Kedua korban yang tewas tertimbun material tambang ini masing-masing bernama Chandra Sabir dan Suhoanggol, warga Desa Toruakat, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bulamongondow, Sulawesi Utara. Peristiwa ini terjadi pada minggu malam pukul 22 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah, saat kedua korban sedang melakukan aktivitas pertambangan emas di lokasi petibakan Kecamatan Lolaian, Kabupaten Bulamongondow. Tiba-tiba material tambang longsor dan menimpa kedua korban. Rekan korban dibantu warga setempat langsung melakukan pencarian secara manual dan mengevakuasi kedua korban ke rumah duka di Desa Toruakat untuk dimakamkan. Sementara itu istri dari salah satu korban terus menangis karena suaminya sebagai tulang punggung keluarga telah pergi untuk selama-lamanya dan berharap agar pemilik tanah tempat suaminya bekerja dapat membantu membiayai sekolah anak-anaknya. Terima kasih. Menunggalkan semua pulang kosnya, menangisnya duikung terus pulang likuung. Kita buat demang memikirkan ikutan terakhir, masih mau berenti, dari anak pesakannya bela pasudara. Mudah-mudahan. Kapolres Kota Membagu Gani Fernando Siaan mengatakan pasca penutupan lokasi petibakan, aparat kepolisian Polres Kota Membagu terus melakukan penjagaan. Namun masih ada warga penambang yang berusaha masuk untuk melakukan aktivitas pertambangan sehingga terjadi korban jiwa. Rahman Raim, Kompasifibolo Mengondo, Sulawesi Utara. Ya, turut berduka cita dan berbela sungkawa bagi keluarga yang ditinggalkan. Dan kita beralih ke informasi lainnya, masih dari Kota-Kota Membagu, saudara tiga jamaah haji yang terkena serangan strok ringan di Kota-Kota Membagu, Sulawesi Utara, tetap diberangkatkan ke Tanah Suci. Berikut liputannya. Dibantu anggota keluarganya Bapak Anwar Mamonto, salah satu calon jamaah haji asal Kecamatan Kota Membagu Barat, Sulawesi Utara, harus dipapah naik ke dalam bus untuk berangkat ke Asrama Haji Menado karena mengalami sakit strok yang ringan. Meski mengalami sakit strok ringan, namun tidak menyurutkan niat Bapak Anwar Mamonto umur 66 tahun ini berangkat ke Tanah Suci menunaikan ibadah haji bersama istrinya. Ada tiga calon jamaah haji Kota Membagu yang mengalami strok ringan dan sempat menempatkan penanganan medis dan dinyatakan layak untuk diberangkatkan dengan penampingan anggota keluarga yang bersama-sama menunaikan ibadah haji serta persediaan obat-obatan selama ibadah di Tanah Suci. Meskipun dinyatakan layak untuk diberangkatkan, namun akan dilakukan pemeriksaan terakhir di embarkasi Balikpapan sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. Tapi tetap mereka akan diberangkatkan. Kecuali nanti final check-nya di Balikpapan, setiap menentukan bisa berangkat ke sini. Nanti sampai di embarkasi masih dilakukan pemeriksaan ke Tanah Suci. Oh iya, setiap finalnya. Jadi mau dilayak diberkirin, kalau enggak mungkin ditanazulkan. Hari ini langsung dikasih apa haji? Nanti nanti malam baru ke banaranya. Ke banar ke Balikpapan nanti malam. Ada 137 calon jemaah haji asal Kota Mubagu yang diberangkatkan ke Asrama Haji Manado dengan menumpangi lima kendaraan bus yang dilepas oleh wali kota Kota Mubagu Tatongbara. Alhamdulillah pada pagi hari ini seluruh jemaah haji Kota Mubagu yang berjumlah 137 kita lepas. Dan ini rombongan terbanyak di Balong Munturaya ini. Dan tentu harapan kita, tidak terkecuali saya, tapi kita semua masyarakat Kota Mubagu, pemerintah berharap dalam perjalanan mulai saat ini dilepas, dalam perjalanan di jalan negeri, sampai berangkat dalam proses ibadah haji, mereka dalam keadaan sehat, kembali dalam jumlah yang 137 orang pulang. Diharapkan mereka menjadi haji dan haji yang mabrur, dan insya Allah dengan mereka berangkat haji, kualitas iman dan takwa kita, sekulang dari haji mereka akan bergaul, berinteraksi dengan masyarakat di daerah ini, mudah-mudahan akan membawa satu pesan, untuk bagaimana meningkatkan umat dan takwa kita. Direncanakan calon jemaah haji Kota Mubagu ini, setelah singgah di Asrama Haji Menado, akan melanjutkan perjalanan menuju ke Embarkasi Balikpapan Kloter 12, dan pada 1 Agustus langsung diberangkatkan ke Jeddah. Rahman Raim, Kompas TV Kota Mubagu, Sulawesi Utara. Ya, tentunya mereka juga tetap sangat antusias ya. Betul, lepas kepergiannya dengan suasana haru tentu saja Tasya. Betul sekali. Sementara itu, Irama dan juga saudara tim Resmob Kota Mubagu, menangkap seorang bapak warga Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kota Mubagu Barat, karena tega menyetubui anak kandungnya yang masih di bawah umur. Ironisnya, aksi bijak tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2015, sehingga tahun 2019 ini. Berikut informasi selengkapnya. Sungguh biadab perbuatan yang dilakukan seorang ayah berinisial ML, umur 56 tahun warga Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kota Mubagu Barat, Sulawesi Utara, karena tega menyetubui anaknya yang masih di bawah umur. Di hadapan polisi ML mengaku aksi bejatnya ini dilakukannya berulang-ulang kali sejak tahun 2015 hingga 2019, dan saat ini anaknya berusia 17 tahun. yang dilakukan di rumahnya sendiri saat kondisi rumah sepi dengan cara membuju korban dan diberikan uang. Aksi bejat ini terbongkar setelah warga setempat melaporkannya ke polisi, sebab korban bersama ibunya diancam tersangka sehingga takut untuk melapor. Sejak tahun 2015, Pak, saya waktu itu sudah berdua di rumah. Tidak tiba-tiba ibunya sudah ke pasar. Terus saya pulang sekerja, saya masuk rumah. tiba-tiba di rumah, masuk di kamar, habis mandi masuk kamar, melihat suasana saya dan tidur. tiba-tiba pakaiannya terangkat tang, selangkangannya terbuka. Maka itu saya pegang dia, dia tolak. Saya cium dia, saya raga dia, saya pakai dia, Pak, pakai dia. ini. Semua berteriak. Saya tutup dengan tangan mulutnya. Saya tutup tangannya, saya bisik. Bisik, sedek, lagi bapak kesewang. Dia tanya, berapa, Pak? 10 ribu. Saya sewang 10 ribu, lalu sudah buka. Jadi, buka tangan saja buka, saya lepas tangannya. tangan saya dari yang lebih. Tahun berapa, Pak? Tahun 2015. Sampai? 2010. Dari hasil visum, dokter membuktikan terdapat luka robek pada bagian kemaluan korban, dan tersangka dijerat dengan pasal 81, ayat 1 dan 2 KUHP, dengan ancaman hukuman 15 tahun plus per 3 karena orang tua kandung. Hasil visumnya, dari keterangan dokter mengatakan memang hasil visum tersebut terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh orang tuanya di mana hasil visum tersebut robek tidak beraturan. Dibawah umur? Dibawah umur. Dibawah umur. Dibawah umur? Kejadian pada saat pencah bulan itu umur 15 tahun. Sampai sekarang. Itu dari tahun berapa? Dari tahun 2015. Itu orang tua kandung ya, Pak? Orang tua kandung. Nanti tersangka di pasal? Pasal 81, ayat 1 dan 2, ancaman hukumannya 15 tahun plus per 3 karena orang tua kandung. Ya, Pak. Ini bisa terungkap itu gimana, Pak? Sampai kasus ini bisa terungkap? Kebetulan ada laporan dari masyarakat. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka kini ditahan di ruangan tahanan Polres Kota Mobagu. Rahman Raim, Kompas TV Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Ya, ini tentunya sangat memprihatinkan ya, Irama dan juga sodara. Apalagi dilakukan oleh ayah kandung sendiri. Dan kita tinggalkan informasi tadi, kita beralih ke informasi lainnya, Tasya dan juga sodara. Wanita Selam Indonesia atau WASI bersama dengan Direktorat Kepolisian Air, atau Ditpol Airud Mabes Polri menggelar bakti sosial bersih-bersih tempat ibadah. Dan kali ini tempat yang menjadi tempat bakti sosial adalah di Gereja Hati Tersuci Maria Katedral Manado. Berikut liputannya untuk Anda. Aksi bakti sosial yang digelar oleh Wanita Selam Indonesia bersama dengan personil Polisi Perairan Mabes Polri menggelar bakti sosial di tempat ibadah. Dan bakti sosial kali ini dilaksanakan di Gereja Hati Tersuci Maria Katedral Manado pada selasa pagi. Dipimpin oleh Ketua Bayangkari Sulawesi Utara, Nunuk Sigitri Haryanto. Sementara itu, Nunuk Sigitri Haryanto mengatakan bahwa kegiatan bakti sosial di tempat ibadah ini masih dalam rangkaian Iwan Akbar pemecahan rekor dunia Guinness World Record menyelam masal di pantai kawasan Megamas Menado yang akan digelar pada tanggal 1 sampai 3 Agustus 2019 mendatang. Selain itu untuk memohon doa kepada Tuhan agar dalam pelaksanaan pemecahan rekor nanti bisa berjalan dengan lancar. Kewakili Ibu Ketua Umum Wanita Selam Sudir Indonesia yang pada tanggal 1 sampai 3 Agustus nanti akan dilaksanakan GWR Selam Dunia. Yang mana pada hari ini kami mengawali dengan kegiatan bakti sosial berkunjung ke Gereja Katedral. Ya, saya ingin ikut mohon doa kepada Tuhan yang mahu kuasa agar dalam pelaksanaan GWR nanti semua peserta dan kami semua yang penyelenggara, masyarakat semua yang ada di sini diberi sehat, diberi selamat dan acara dapat berlangsung dengan lancar. Sementara itu, Pastor Rekan Paroki Gereja Hati Tersuci Maria Katedral Menado, Jan Silvianus Korak, mengatakan sangat bersyukur dengan adanya kegiatan bersih-bersih yang dilakukan oleh anggota Direkturat Polisi Perairan yang sudah membantu membersihkan di dalam dan halaman Gereja. Air, supaya juga kita saling menjaga melihat kerukunan yang ada kan. Dengan juga mungkin yang personil adalah dari berbagai macam agama, tentunya dapat melihat juga tempat ibadah yang ada di sini, bagaimana tempat ibadahnya dan juga bisa melihat hal-hal yang baik yang ada. Jadi itu harapan dan terima kasih karena ada kerjasama yang baik, baik dari apa gereja maupun pemerintah. personil di Polair yang melaksanakan bersih-bersih sebanyak 26 personil, giat bersih-bersih ini adalah salah satu bentuk dari kebersamaan selaku anggota Polri untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat. Ji Minapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Ya bagus sekali, masih dalam rangkaian acara kegiatan selam masal ya, pembecahan rekor selam masal dari wanita selam Indonesia. Ya dan kita beralih ke informasi lainnya sodara, Gunung Api Karangetang semburkan lava pijar di malam hari. Selain gunung memerah, gentuman dan suara gemuruh terdengar keras hingga ke pemukiman warga. Karangetang muntahkan guguran lava pijar yang terlihat jelas di malam hari. Berbeda seperti biasanya, durasi guguran ini jauh lebih lama dan melangsung terus-menerus. Sejumlah warga pun enggan tidur dan memilih untuk memantau aktivitas Gunung Api, khususnya warga di Kampung Kinali dan Winangun. Pasalnya lontaran dan guguran lava ini cenderung ke Kalipangi yang berada dekat Kampung Kinali dan Winangun. Sementara itu terkait aktivitas ini status Gunung Api Karangetang tidak berubah dan masih di level 3 atau siaga. Jufri Kasumbala, Kompas TV Titaro, Sulawesi Utara. Ya, mudah-mudahan status Gunung Karangetang tidak meningkat dan masyarakat masih tetap dapat tinggal di tempatnya dan masih berkegiatan seperti biasanya ya. Betul sekali. Dan Tasya dan juga saudara kami masih punya serangkaian informasi menarik khas Sapa Menado, tapi kita harus jeda komersial sejenak. Tetaplah bersama kami di Sapa Menado. Anda kembali bersama kami masih di Sapa Menado dan tentu saja kami masih punya serangkaian informasi menarik lain. Betul sekali. Dan langsung saja berikut ini Provinsi Sulawesi Utara lebih khususnya Kota Menado dipercayakan menjadi tuan rumah untuk event internasional Tasya. Dan event ini adalah event untuk pemecahan tiga rekor dunia sekaligus. Dan untuk persiapan menyambut event yang akan diselenggarakan pada tanggal 1 sampai dengan 3 Agustus ini Tasya dan juga saudara. Kepolisian daerah Sulawesi Utara menurunkan ribuan personil. Berikut informasinya. Jelang pemecahan tiga rekor dunia Guinness World Record di pantai kawasan Megamas Menado, Sulawesi Utara pada tanggal 1 sampai 3 Agustus 2019 mendatang, Kepolisian daerah Sulawesi Utara menurunkan ribuan personil untuk pengamanan dari persiapan sampai hari pelaksanaan kegiatannya nanti. Kabit Humas Polda Sulawesi Utara Kompes Pol Ibrahim Tompo mengatakan bahwa kegiatan pemecahan rekor ini melibatkan banyak peserta yang datang dari dalam dan luar negeri. Maka para personil akan ditempatkan di beberapa tempat seperti bandara, hotel, serta lokasi penyelaman di kawasan Megamas Menado. Untuk itu, Polda Sulawesi Utara mempersiapkan pengamanan dengan melibatkan ribuan personil yang komposisinya menggunakan dari berbagai fungsi dan juga support dari Polres-Polres. Memang bahwa ini event yang belum pernah kita laksanakan, jadi kita anggap lebih perlu perhatian karena melibatkan banyak peserta yang datang dari luar. Nah, sistem pengamanan yang kita buat ini pengamanan bukan saja yang bersifat standar seperti biasa kalau tamu mendatangi kota Menado. Karena ini ada area-area yang juga akan digunakan seperti area pantai dan juga berlangsung selama beberapa hari. Makanya kita mempersiapkan pengamanan dengan melibatkan ribuan personil yang komposisinya itu kita gunakan dari berbagai fungsi dan juga support dari Polres-Polres. Pada hari pelaksanaannya nanti pihaknya akan melakukan sterilisasi di lokasi penyelaman, akan tetapi masyarakat bisa datang untuk melihat secara langsung proses pemecahan tiga rekor dunia sekaligus yang diprakarsai oleh wanita selam Indonesia. Imi Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Ya, dan informasi lainnya sodara, lomba balap perahu khusus nelayan kecil di kota Manado turut memeriakan event Manado Fiesta 2019 kali ini. Lomba balap perahu dengan lintas 5 km sepanjang pantai melalayang ini bahkan mendapat antusias dari masyarakat. Berikut informasi selengkapnya. Ada pun lomba balap perahu yang digelar panitia Manado Fiesta tahun 2019, dikhususkan bagi nelayan kecil yang sehari-hari melaut di perairan pantai Manado. Dengan titik start di pantai melalayang dan garis finis di pantai kawasan Taman Berkat Boulevard, 10 perahu nelayan yang masuk dalam babak final beradu kecepatan di laut. Kesepuluh perahu tersebut diisi oleh masing-masing dua orang peserta yang mengemudikan perahu dan bergegas mencapai garis finis terlebih dahulu. Penonton yang menanti di area garis finis tampak antusias menyaksikan detik-detik peserta mengemudikan kapal hingga mencapai finis. Panitia penyelenggara menyebut lomba balap perahu ini sebagai simbol mempertahankan profesi nelayan, terutama di kota Manado yang memiliki potensi kekayaan laut. Kami nelayan teluk Manado, khususnya nelayan tradisional itu, mau mempromosikan diri, menunjukkan diri bahwa kami nelayan itu ada. Itu yang pertama. Yang kedua agar supaya pemerintah lebih memperhatikan lagi bahwa musim-musim yang kami gunakan adalah sebagian besar pemberian dari pemerintah. Yang jangan sampai pemerintah menganggap bahwa itu tidak pernah digunakan. Biasanya sebelum-sebelumnya itu kita adakan dalam jarak-jarak dekat. Tapi kali ini kita berinisiatif untuk mengambil jarak jauh, yang kurang lebih 5 km. Itu garis startnya dari mana dan finis di mana Pak? Garis startnya itu dari depan terminal Malalayang, garis finis di teman orang. Saya senang sekali berbicara di lomba perahu ini bersama teman-teman dan para nelayan. Dan apa harapan Anda ke depan? Dan melalui lomba ini kita berharap bisa memberi hiburan bagi masyarakat dan wisatawan Kota Manado. Panitia menyediakan hadiah bagi tiga peserta yang terlebih dulu mencapai garis finis. Hadiah utama yang diperebutkan yakni satu unit perahu nelayan bagi juara pertama. Yang demikian singal Kompas Sivi Manado, Sulawesi Utara. Wow, serius sekali ya Irama. Ini juga termasuk bagian dari mengangkat potensi alam yang ada di Manado. Ya, dalam rangkaian Manado Fiesta 2019. Betul sekali. Dan kami masih akan kembali dengan dialog ya bersama dengan Kak Irama yang akan memandunya. Dan saudara jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Manado. Anda kembali bersama kami di Sapa Manado. Dan kali ini sudah masuk ke segmen perbincangan. Dan tamu saya pagi hari ini ada Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sulawesi Utara, Bapak Rusan M. Nurtaib, STMT. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Dan juga ada Kepala Satkar Pelaksana Prasarana Pemukiman Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Alfred S.W. Makaleo, STMT. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Sehat juga ya Pak ya? Sehat. Dan kali ini kita akan berbicara mengenai Kotaku. Nah, boleh cerita sedikit Pak, ini program seluruh Indonesia atau cuma khusus di Kota Manado saja? Mungkin boleh sambil bercerita Pak. Oke, program Kotaku ini sebenarnya dilaksanakan pemerintah pusat ke seluruh kabupaten kota di Indonesia. Tapi dipilih beberapa kabupaten kota, tapi di seluruh provinsi, yang 34 provinsi di Indonesia. Ini dimulai tahun 2003, program namanya P2KP. Setelah tahun 2010 berubah nama menjadi PNPN Mandiri. Di tahun 2015 sampai sekarang, ini berubah nama lagi menjadi program Kotaku atau Kota Tanpa Kumu. Ini tujuannya untuk peningkatan kualitas pemukiman kutu atau kita program ini masuk kepada kawasan yang kualitas pemukimannya kumu. Indikatornya ada tujuh, berdasarkan pemerintah PUPR nomor 2 tahun 2016, itu ada tujuh. Ketersediaan para sarannya, sarannya itu seperti itu, Bu. Pertama, tata bangunannya. Yang kedua, jalan, akses. Yang ketiga, saluran trenasi, sanitasi, ini terkait dengan sanitasi. Yang ketiga, keempat, akses air minum. Kelima, akses limba. Keenam, persampahan. Dan yang ketujuh, proteksi kebakaran. Jadi kalau lingkungan itu dikatakan kumu, dia memenuhi tujuh aspek itu. Jadi belum tentu pemukiman itu kelihatannya dari sisi visualnya bagus. Tapi kalau ketujuh aspek itu tidak terpenuhi, berarti itu bisa dikategorikan kumu. Di sini yang paling banyak menyumbang kalau untuk kumu itu, yang pertama tadi aspek bangunan, kerapatan bangunannya itu atau tata bangunannya kurang begitu teratur. Dia itu menyumbang sekitar kalau di Sulawesi Utara itu sekitar hampir 50 persen. Yang sisanya air minum sama yang lainnya itu kurang lebih 20 persen. Rata-ratanya seperti itu. Sebelum kita lebih mendalam kepada kategorisasi daerah yang termasuk kumu begitu, Pak. Kenapa ada beberapa kali berganti nama? Apakah ada perbedaan dari program yang sama sebelumnya, kemudian berganti menjadi kotaku? Sebenarnya kalau substansinya tidak berubah sih. Sama ya, Pak. Sama saja. Dari PDOKP itu memang lebih cenderung kepada, memang sama juga untuk peningkatan kualitas kumu kawasan perkotaan. Tapi kalau PDOKP itu dia menjangkau sampai ke kabupaten desa juga. Kalau untuk mulai 2020 itu sampai 2015 itu, mandiri perkotaan dibagi lagi. Ini sebenarnya ada, apa ini? Kita PU itu lebih cenderung kepada perkotaan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumah Rakyat. Ada Kementerian 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 Desa yang lebih menangani kepedesaan. Jadi sebenarnya sama saja, casing saja yang berubah, Pak. Cuma namanya saja yang mungkin? Betul. Saya ke Pak Alfreds, mungkin Pak, kalau untuk di Sulawesi Utara sendiri, siapa saja yang terlibat untuk menentukan daerah yang termasuk dalam kategorisasi daerah kumu ini yang menjadi tujuan atau target dari program kotaku sendiri? Ya, begini, Pak. Jadi untuk menentukan daerah yang masukkan dari kategorisasi kumu itu berasakan dari SK kumu. SK kumu itu dikeluarkan oleh wali kota atau bupati yang ada di Sulawesi Utara. Jadi itu kemudian setelah dilakukan SK kumu oleh wali kota maupun bupati di Sulawesi Utara, kemudian itu dibawa ke pusat, ke Kementerian PUPR, dan nanti akan dinilai SK kumunya, divalidasi SK kumunya. Baik. Kalau untuk Sulawesi Utara sendiri, daerah mana saja yang termasuk? Untuk Sulawesi Utara itu ada tujuh kota kebupaten. Yang pertama tentunya itu Menado, di mana Menado itu masuk dalam 30 kota prioritas penanganan kumu di Indonesia. Kemudian ada Bitung, kemudian Tumohon, Minahasa, Minahasa Selatan, kemudian Kabupaten Kepulauan Sangye, dan terakhir itu Kabupaten Minahasa Utara. Yang di dalamnya ada daerah yang menjadi target pembangunan kota. Penanganan kumu. Pak, kita ke Pak Rusan. Dulu Pak, kalau misalnya kita berbicara mengenai pembangunan, kita ada target. Target sendiri untuk skala nasional ini kapan selesai? Ini kan sesuai dengan RPJMNAS itu kan dari tahun 2015 sampai 2019 itu programnya kan 100-100. Boleh digelaskan Pak? 100 ini kan 100% akses air minum, 0% kumuh, 100% akses sanitasi layak. Sanitasi ini yang 100% akses air minum, target itu sebenarnya RPJMNAS Kementerian PU khususnya Cipta Karya. Untuk sampai tahun 2018 ini, khusus Sulawesi Utara, kita kan total ruasan setelah diverifikasi. Seperti tadi penjelasan Pak Laffis, SK kumuhnya itu kan di Sulawesi Utara ada kurang lebih 219 ruasan kumuhnya itu yang diverifikasi. target kita sampai pelaksanaan kita program ini sampai tahun 2018 ini sudah lebih 83% atau sekitar 183 hektare yang sudah ditangani. Jadi tinggal kurang lebih 16% saja yang belum tuntas dan mati, belum selesai penanganan kumuh. Target kita di tahun 2019 ini, 16% ini diselesaikan. Jadi nanti pada akhir tahun 2019, 100% kosong 100% untuk kumuh, nolnya itu sudah bisa terpenuhi di Sulawesi Utara dengan 7 kabupaten kota tadi. Oke baik. Untuk yang terlibat dalam program ini secara umum, Pak boleh tahu siapa saja mungkin ada dinas-dinas atau stakeholder lain yang terkait? Ini yang pertama masyarakat, Pak. Masyarakat ya. Kita kan sebenarnya pendampingan untuk peningkatan kualitas pemukiman kumuh kepada daerah yang kategori kumuh tadi. Tapi sebenarnya peran masyarakat lebih utama di sini. Yang pertama, tapi didampingi oleh Kementerian Pekerjaan Umum, dalam hal ini difasilitasi oleh teman-teman fasilitator kotaku. Ada tim konsultan, fasilitator kotaku yang dibayai oleh pemerintah untuk mendampingi masyarakat dalam menyusun programnya. Program itu mereka susun dan diverifikasi oleh tim kotaku. Kemudian usulan anggaran itu nanti diverifikasi oleh tim daerah dan sampai ke belakang untuk diproses dan ditindaklanjuti ke program persalanan yang dibangun. Oke baik, Pak. Saya secara pribadi tertarik dengan fasilitator tadi. Fasilitator ini bagaimana? Apakah diambil dari staff kementerian atau direkrut lagi? Boleh cerita sedikit, Pak? Teman-teman fasilitatornya direktur. Kita ada, tapi direkturnya direkrutnya oleh tim konsultan dari Kementerian, dari Pusat. Yang mereka melakukan rekrutmen di teman-teman di daerah. Kan ada kategorinya, Pak. Harus teknik dan non-teknik. Non-teknik tapi kebutuhan yang di lapangan sebenarnya yang teknik lebih banyak. Fasilitator non-teknik itu semua ada pendampingan untuk lebih kepada pemberdayaan. Tapi kalau untuk urusan pembangunannya, lebih ke fasilitator teknik. Dan itu direkrut oleh teman-teman di tim konsultan Kota Aku Kementerian yang di setiap wilayah itu dibentukkan ada satu tim konsultan wilayah. Untuk Solusi Utara ada satu lagi. Baik. Ini programnya berjalan terus ya, Pak? Terus. Atau mungkin dari setiap tahun atau mungkin terus-menerus? Kalau sampai 2019 ini memang dari tahun 2003 tadi sampai sekarang masih berlanjut, Pak. Terus-menerus ya. Kalau untuk RPJ Nasional itu memang sampai 2019. Kita belum tahu sampai 2019 ke sana. Kami belum dapat informasi tentang itu. Tapi sepertinya masih berlanjut. Karena memang target-target kumu ini kan sepenuhnya mungkin di daerah lain. Yang ke Solusi Utara dimungkinkan sudah bisa tuntas. Tapi perkembangan kumu ini kan bisa saja untuk tujuh kekuatan itu selesai. Tapi ada lagi lain yang memang muncul. Tambahan baru lagi, Pak. Baik. Mungkin saya ke Pak Alfred. Pak, untuk Solusi Utara sendiri. Apakah ada kendala sejauh ini dalam program Kota Aku sendiri? Itu kendala mungkin seperti kata Pak Rusan tadi, komponen paling utama di dalam penanganan kumu itu sebenarnya adalah masyarakat. Bagaimana kita menciptakan budaya. Karena kalau menurut saya kumu itu memang ada yang kita bisa tangani lewat kementerian PUPR itu adalah infrastruktur. Tetapi kalau budaya itu kan kita membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Dari pemerintah kota, kabupaten, kemudian juga dari masyarakat sendiri untuk bagaimana membudayakan supaya lingkungannya itu tidak kumu. Karena faktor penentu kumu itu sendiri kata Pak Rusan paling besar tadi di kepadatan kerapatan bangunan, kemudian ada juga sektor sampahnya, kemudian ada air limba, rumah tangga. Itu di mana kesadaran masyarakat untuk, contohnya untuk di misalnya kerapatan bangunan, bagaimana kesadaran masyarakat untuk sadar ada peraturan-peraturan harus ditaati di dalam membangun rumah mereka. Jadi jangan sampai melewati batas yang ditentukan, kemudian bagaimana kita membuang sampah. Bahkan untuk di daerah-daerah yang sudah berhasil Pak, seperti di Surabaya itu, sampah itu sudah bukan lagi dibuang langsung, tapi dipilah dulu sebelum dibuang. Manajemen sampah ya. Sebelum kita jeda, mungkin nanti bisa diceritakan sudah sejauh mana progres kotaku ini sendiri, khususnya untuk yang di Sulawesi Utara. Tapi kita harus jeda komersial. Sejenak, tetaplah bersama kami, usai jeda berikut kami akan kembali. Anda kembali bersama kami, masih di Sapa Menado, kami masih berbincang mengenai kota tanpa kumu atau kotaku. Saya lanjut lagi ke Pak Alfred. Pak tadi sudah sempat disinggung bagaimana, sudah sampai mana nih perjalanan untuk update ke mungkin yang nonton di rumah. Kalau untuk di Sulawesi Utara sendiri, kan pasti ada tahapan-tahapannya, perencanaan, kemudian ke proyeknya sendiri. Jadi seperti tadi, bahwa target kita adalah 0% kumu. Dan menurut data yang telah dikumpulkan oleh teman-teman fasilitator ketaku, penanganan kita sampai dengan tahun ini sudah sekitar 83%, artinya sisa 17%, di mana itu sudah mencapai sekitar 182 hektare penanganan kumu. Itu dilihat secara infrastrukturnya. Jadi sudah hampir rampung ya Pak El? Hampir rampung, akan tetapi ini ada pendapat saya pribadi, bahwa kalau kita lihat misalnya nanti Mirsa melihat di, oh ini masih ada yang kumu gitu. Jadi penanganan kumu itu mungkin secara infrastruktur kita sudah tangani, jalannya sudah kita tangani, drainasannya sudah ditangani, akan tetapi yang seperti saya bilang tadi, kendala terbesar adalah budaya dan masyarakat itu sendiri. Bagaimana untuk sadar, jangan membangun melewati tapal batas yang telah ditentukan, jangan membuang sampah sembarangan, seperti itulah. Jadi meskipun secara angka-angka yang setelah kita hitung itu dianggap sudah hampir tuntas, tetapi yang paling menentukan itu adalah sebenarnya masalah budaya masyarakat yang membuat suatu kota atau kabupaten masih kelihatan kumu. Baik, baik saya ke Pak Rosan dulu Pak. Tadi sudah sempat disinggung di awal bahwa ini stakeholder yang paling penting adalah masyarakat itu sendiri. Sejauh mana partisipasi masyarakat dalam program Kotaku ini Pak? Program Kotaku ini sebenarnya sifatnya pemberdayaan Pak. Jadi memang masyarakat yang lebih diharapkan untuk lebih proaktif untuk membangun wilayahnya. Jadi dia membuat perencanaan sendiri, menganggarkan sendiri, membuat proposal sendiri, menganalisa itu hasil desainnya, dan mengusulkan ke balai lewat teman-teman verifikator di Kotaku. Jadi keterlibatan masyarakat ini memang sangat diperlukan. Dan memang wajib, karena dengan demikian dia membangun atau kita membangun dengan pemerintah bersama, dan rasa kepemilikan itu lebih tinggi kalau itu dilakukan bersama dengan masyarakat. Dan di Sulawesi Utara partisipasinya cukup bagus. Sampai saat sekarang ini kan rata-rata partisipasi dari satu program itu, 20-30% itu sudah dilakukan oleh masyarakat. Partisipasi ini dalam berupa tenaga. Kan mereka bekerja atau kita membangun misalnya saluran atau jalan, lingkungan. Itu kan tenaganya memang masyarakat. Bahannya memang dari pemerintah. Tapi tenaganya tidak perlu lagi tukang. Karena masyarakat sendiri yang lakukan dan dilaksanakan secara gotong royong. Itu kan warisan leluhur juga. Jadi masyarakat ikut swadaya juga Pak. Swadaya juga. Kita lihat ini kumu ini kan ada pandangan orang macam-macam tadi sampaikan Pak Hafiz. Betul bahwa memang kita melihat dari sisi visual juga kan belum tentu bahwa walaupun dia tidak kumu tapi masyarakatnya menganggap kumu. Padahal sebenarnya syarat kumu itu harus 7 aspek tadi. Kalau 7 aspek itu terpenuhi dan di tempat yang legal Mbak. Kalau tempat yang ilegal atau lahan itu ilegal misalnya di mantaran sungai yang dibangun oleh masyarakat. Memang kategori kumu tapi tidak bisa ditangani kita. Karena itu tempatnya ilegal. Kita tidak bisa ditangani mereka. Caranya hanya direlokasi, dipindahkan. Jadi kumu yang ditangani itu kumu yang legal. Satu setanyanya legal tapi padat dan tidak terpenuhi 7 aspek pasalnya itu. Baik dan tentu saja diharapkan kerjasama yang baik dari masyarakat ini untuk menjaga sanitasi dan juga higienitas kehidupannya. Supaya memang lingkungan tempat tinggal ini terus terjaga ya Pak ya. Baik Bapak terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih. Sukses. Sukses. Terima kasih banyak. Dan ini adalah akhir perjumpaan kita di Sapo Menado edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Irama Toy mewakili seluruh kru yang bertugas. pamit undur diri. Selamat beraktifitas pagi hari ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tidak. Terima kasih.